What's up Cez? Ketemu lagi dengan gue, Endik dari Ministry of Web Indonesia Hari ini gue lagi seneng banget Kenapa? Karena gue hari ini mendapat kepercayaan untuk mencoba RDA MTL High End Anti-Quinty by Finnegar Works Japanese Terima kasih telah menonton Seperti apa tampilannya Langsung gue buka Buat kalian yang penasaran Dia pakejannya seperti ini aja Jadi di kotak Segi gini Seperti ini Seperti ini Nanti akan gue jelasin Mulai dari tampak luarnya Ini single coil Ya pasti ya buat MTL Pasti single coil Oke jadi kita lihat tampilannya mulai dari luar Ini bahan yang digunakan untuk RDA ini adalah SS316 Diameternya Diameter 22 Dia menggunakan single airflow Yang menarik adalah Kenapa harus single airflow Nanti akan Untuk tingginya Tingginya itu mulai dari bawah Sampai ke ujung drip tip Itu sekitar 20mm Jadi tingginya 20mm Untuk tingginya Drip tip Drip tipnya 510 Drip tipnya 510 Jadi gak diulir Tapi ditarik Jadi bahan yang digunakan untuk drip tip ini Ini adalah black derlin Yang pastinya Dia akan meradis panas Jadi gak usah takut panas Oke kita langsung lihat tampilan Ada yang berbeda disini Kalau teman-teman lihat semua Setelah capnya kita buka Maka RDA MTL anti-Quinty ini Dia Ternyata Diameternya 16mm Kebayang kan Gimana rasanya kan Dan Ketebalan dinding luar ini Setebal 3mm Dan disini Teman-teman bisa lihat Dalamnya itu Atapnya itu Berbentuk dom Atau Melengkung Yang setelah gue Pelajari itu Fungsinya untuk Mencegah speedback Rasa itu lebih fokus RDA ini Memiliki 2 pos Single coil Dan Usualnya Buat gue sih Ini cukup dalam nih Langsung saja Gue akan Mencoba membuat tutorial build RDA High-end MTL anti-Quinty By Vinegar Work Jepang Obeng yang gue pakai Yalah Obeng 2,5mm Jadi untuk Nge-build RDA MTL ini Obeng yang gue gunakan 2,5mm Dengan ukuran kawat Gue menggunakan Kantal 2,6 Dan gue akan bikin 7 wrap Obeng yang digunakan Dia menggunakan Obeng minus Jadi Obeng yang digunakan ini Dia menggunakan Obeng minus Nah Sudah Oke Sip Tab Tinggal Tinggal di Firing Nah seperti ini Sehingga memudahkan kalian Untuk memasukkan Kapas ke Dalam koilnya Jangan terlalu tipis Jangan terlalu Kabel All right Oke Oke Jadi sekarang udah ready Barusan udah gue coiling Dan gue akan coba Di Five Pond Black Flag Reason Flavornya itu Cappuccino Sweet Virginia Tobacco With Cream & Mocha Black Walnut Usualnya ini dalem Jadi Nggak usah Takut Kalau speedback Ini airflownya Posisinya harus tepat Di depan koil Emang sensasinya Kalau Emtel ini Gue memberikan Aerologinya Ibarat Kita lagi ngopi Jadi Waktu lo ngopi Itu Walaupun lo haus Lo nggak mungkin Langsung Main Tenggak gitu aja Kopinya Ya kan Pasti lo akan mencobanya Dengan Seruput 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 Contohnya Seperti ini Cara menikmati RDA MTL ini Super top Super enak banget Sumpah Nggak panas Nggak panas sama sekali Alasannya gue main di 18 Watt Ini maksimal Gue main di 18 Watt Karena gue Suka yang hangat Jadi kalau Wattnya itu Sesuai tergantung Dengan karakter Vipersnya sendiri Jadi lo mau main di 16 Watt pun bisa Minimal Tapi maksimalnya Gue main di 18 Watt Jujur ini sih padat banget Flavornya Bold banget Inhale-nya ini Cappuccino-nya Cappuccino-nya Lebih dominan di inhale Tapi ketika lo exhale Ketika lo exhale Mocha Black Walnutnya itu Lebih mendominasi Jadi Jadi cukup sekian dari gue Buat teman-teman Sekedar informasi Bagi teman-teman Yang mau tanya-tanya Harga Atau mau Pesan Nanti teman-teman Tinggal hubungi Yang ada di bawah ini Oke Sekian dari gue Sampai ketemu Di lain waktu Thank you for Watching Thank you for today And see you tomorrow Never come Death Death Terima kasih telah menonton